Sejumlah berita paling hangat kami rangkum dalam segmen Hotshot Seru. Sidang kasus narkoba yang menjeret Axel Matthew Thomas kembali digelar hari Kamis kemarin. Sidang kali ini memasuki sidang kedua yang agendanya pembacaan eksepsi. Tapi rupanya majelis hakim menolak eksepsi yang dibacakan putra Jeremy Thomas itu sehingga sidang akan dilanjutkan pada pekan depan. Tapi bagi Jeremy Thomas yang paling menyenangkan adalah kondisi Axel bertambah baik dan makin produktif menggambar desain baju di dalam lapas. Kondisi terakhir Axel dan kami keluarga selalu positif thinking. Kami sandarkan kembali dengan doa Axel tiap hari di dalam lapas itu selalu menggambar ide-ide bajunya. Banyak ide-ide baju yang sudah selesai. Kita patuh ada kepada proses hukum ini saja. Kita serahkan, kita percaya kita sama-sama bagian dari lembaga penegak hukum. Saya sebagai atrokat juga tidak bisa mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan itu mesti benar seratus. Sama dengan teman dari GBU yang berhak untuk mengadili, yang memutuskan itu adalah majelis hakim. Putri kecil Astrid Tiar terlihat mengemaskan saat ikut ibundanya ke sebuah acara. Tidak hanya cantik, putri pertama Astrid yang bernama Annabelle itu juga terlihat cerdas. Tak takut menjawab sejumlah pertanyaan media, termasuk cita-citanya yang ingin menjadi dokter kulit. Mungkin dia sering temenin mamanya ke dokter kulit. Jadi dia bilang gini, mama, dia tuh udah kritis banget. Setiap aku mau membeli sesuatu, dia selalu bilang, gak usah mar, mama tuh udah sering belanja. Jadi sampai ke dia, mama kenapa sih? Ke dokter kulit lagi? Dia udah sampai hafal dari dokter kulit. Jadi pertanyaannya hanya dua, mama mau ke dokter kulit? Atau mama mau belanja? Dia udah dengar tuh, jadi dia mungkin berpikir bahwa dokter kulit tuh laku banget. Akhirnya dia bilang gini, mama, kok lebih laku dokter kulit daripada dokter kayak papa? Aku mau jadi dokter kulit. Dia bilang gitu. Annabelle dia udah sangat pintar gambar. Dia udah bisa tambah-tambahannya kayak. Dia udah bisa hitung, dia udah mengenal sesuai dengan umurnya lah. Sesuai dengan umurnya perkembangannya. Kalau Isabel sekarang sudah bisa nyanyi, udah bisa joget, meniru, mama joget, dia joget. Udah bisa mama, mama. Aku senang karena kata pertama Isabel adalah mama. Hihihi. Sheila Marcia berhasil mengajak Melodya Vanessa keluar dari rumah untuk menghadiri sebuah acara. Dalam acara tersebut, untuk pertama kalinya mereka kembali bernyanyi bersama, meski Vanessa masih belum percaya diri karena harus duduk di kursi roda. Tapi bagi Sheila, ini adalah perkembangan yang mengembirakan untuk membangkitkan kembali semangat sahabatnya itu. Senang, first time nyanyi lagi berdua, happy. Semoga bisa bikin dia semangat lagi dan gak down lagi. Aku cuma bilang sama dia, you can do it, you can do it. Saya bilang, tapi aku masih fales, tapi aku masih so, yang namanya usaha gitu. Maksudnya memang harus, harusnya kayak gitu aja. Tapi kayak misalnya tadi kalau dia sesek ya jangan dipaksa. Tapi kalau memang dia bisa, then bisa, bisa. Bisa, kan? Itu gak jelek sama sekali, it's good. Ya kan, bagus kan teman-teman gantung. Sudah lama gak ngerasa kayak tadi. Menepi dari panggung hiburan, sejak popularitas Smash Pudar, Ilham kembali muncul. Tidak sendirian, melainkan bersama gadis bernama Nadine Syariah yang tak lain adalah tunangannya. Ilham dan Nadine akan segera menikah, meski usianya masih sangat belia. Saat ini Ilham baru menginjak 22 tahun. Ya, ini calonnya sih. Masih baru? Udah. 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 Udah gak tau pemikiran kita kedewasanya seperti apa, gitu kan. Dan di poesi Ilham yang harusnya 22 tahun ini kan, kalau pada umumnya harusnya masih main-main, gitu kan. Dan Ilham pun udah diporsir kerja dari umumnya 15 tahun dan sekarang pun sistemnya kerja-kerja-kerja dan pemikiran nikah pun bakal datang dengan sendirinya, gitu kan. Seperti sekarang ini, gitu kan. Pasca beredar video, pre-wedding antara Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution diperoleh kepastian bahwa Putri Presiden Jokowi itu akan naik pelaminan pada awal November 2017 lalu. Kepastian tersebut disampaikan oleh Ibu Negara Iryana saat pulang ke Solo untuk mempersiapkan acara besar Putri Kesayangannya. Kelegaan hati Asri Welas mulai dirasakan setelah kesehatan rayaan Gibran membaik. Anak kedua yang baru berumur 5 bulan itu memang harus menjalani perawatan serius setelah menjalani transfusi darah akibat infeksi saluran gemih. Beberapa hari sebelumnya, Ibran menjalani operasi katarak di kedua matanya. Dan hari ini, menurut rencana, Asri akan membawa pulang buah hatinya itu. Kemarin, artis Usi Sulis Tiawati pun juga menyempatkan diri untuk menjenguk Putra Asri Welas di rumah sakit. Keharuan seperti apa yang tercipta saat Indro Warkop bertemu istri dan putri al-mahrum Taufik Zabalas di Cirebon? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Terima kasih telah menonton!